Untuk acara motivasi dan parenting hari ini insya Allah akan diisi oleh Ustadz Insinyur Seluan CHT dengan tema mengelola hidup dan merencanakan masa depan. Ini sangat cocok bagi anak-anak yang masih di kelas 10, mumpung masih jauh hari, bisa merencanakan studi dan masa depan lebih sempurna lagi. Itu ya, karena masih sangat awal. Sebelum Ustadz Insinyur Seluan mencapai materinya, akan kami perkenalkan biografi singkat beliau. Nama lengkapnya adalah Insinyur Seluan. Beliau lahir di Buton pada tanggal 21 Agustus tahun 1968. Beliau alumni Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Saat ini, kesibukan beliau adalah sebagai konsultan dan terapis anak dan keluarga. Beliau tinggal di Perum-Perum Muara Sarana Indah, T31 Mulya Agung, Dau, Malang. Selain sebagai konsultan, beliau juga sebagai fasilitator Prima Media Potensia Malang. Aktifannya cukup banyak, Bapak-Ibu. Terus, beliau juga sebagai konsultan pada parenting klub Ya Bunaya Malang. Beliau juga termasuk pendiri kampus Ayah Bunda. Beliau juga direktur program Rumah Quran Ar-Rawdoh Malang. Beliau bersama istri adalah penulis buku juga yang berjudul Pancalogi Parenting Islami. Dan beliau juga sebagai fasilitator atau pemateri parenting Nabawiyah se-Indonesia. Jadi pengalaman beliau sangat luar biasa untuk mengisi kegiatan parenting di berbagai daerah di Indonesia. Beliau juga motivator handal yang ada di Kota Malang. Baik, langsung ajang Bapak-Ibu agar waktu kita lebih efektif. Langsung kita serahkan ke Ustadz Sulwan. Monggo Ustadz Wal, waktu dan tempat kami serahkan ke Panjenengan sepenuhnya. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Desianto, wali kelas yang luar biasa sekali. Saya tersenyum bahagia melihat guru atau wali kelas yang kreatif seperti beliau ini. Nanti di salah satu slide saya, saya akan cerita juga. Salah satu wali kelas yang dasyat luar biasa. Yang bisa merubah anak-anak. Satu kelas itu sebelumnya dicap sebagai kelas sampah menjadi kelas dasyat berprestasi. Nah, itu yang pertama, penghargaan kita semua untuk Bapak Desianto selaku wali kelas. Anak-anak Panjenengan semua, Ayah Bunda. Yang kedua, penghargaan juga untuk Ayah Bunda sekalian yang meluangkan waktu untuk mendampingi Ananda. Kalau Jenengan rasakan detik ini saat ini, yang ada di samping Jenengan itu adalah darah daging Panjenengan semua, Ayah Bunda. Itu dititipkan oleh Allah, bukan tanpa maksud. Terutama Ibu harus memberikan jejak-jejak terbaik supaya Ananda bisa melangkahkan kaki ke syurga. Para Ayah juga harus bertanggung jawab penuh supaya Ananda bisa menjadi sosok yang membuat Rasulullah tersenyum. Ketika kita bisa berkumpul di Telga Kausar nanti. Amin. Materi saya pagi ini sebenarnya saya buat sesimpel mungkin. Karena simplicity is my life. Kesederhanan itu adalah gaya hidup saya. Oke, Ayah Bunda sekalian. Kita masuk ke slide saja ya. Ini saya beri judul mengelola hidup dan merencanakan masa depan. Jadi sebenarnya judul ini sudah banyak yang pakai juga. Dan kadang tergantung sikon untuk apa digunakan judul ini. Terus terang kadang bisa saya pakai untuk anak SMP, anak SMA, mahasiswa, dan seterusnya. Karena hari ini kelas 10. Alhamdulillah sekali, ini luar biasa sekali ya. Artinya dengan sentilan materi singkat pagi ini, saya berharap adik-adik semua itu sudah menyiapkan pena untuk menulis bagaimana masa depannya kelak. Nah, ini profil saya. Ayah Bunda sekalian. Terus terang saya sudah punya cucu sebenarnya. Jadi jangan terkecoh oleh tampilan casing gitu ya. Cucu saya satu, dua anak pertama saya sudah menikah. Satu cucu, kemudian dua anak saya yang terakhir lagi kuliah. Jadi termasuk spesies old gitu ya. Tapi Alhamdulillah sejak SMP, SMA, bahkan oleh SD, saya banyak mengamati hal-hal yang terjadi di diri saya dan teman-teman saya di bangku sekolah, di lapangan permainan. Dan ternyata rekaman-rekaman itu sangat berguna untuk anak-anak zaman sekarang. Nanti kita buktikan ya. Apakah ada gunanya pengalaman masa kecil saya? Itu nanti bisa Anda, adik-adik sekalian bisa Anda buktikan nanti. Nah, oke. Kita mulai. Bahwasannya, ada sebuah kata bijak. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi pengenalan diri ini sangat penting sekali. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang longa-plongo, yang bingungan. Yang nggak tahu arah mau kemana gitu. Terutama mulai kelas 10 ini. Sebenarnya ini usia yang sangat vital untuk mulai merancang rel masa depannya. Dan itu dimulai dengan mengenali diri sendiri dulu. Yang pertama ketika kita ingin mengenali diri sendiri, akan muncul pertanyaan. Kita ini dari mana? Saya bukan tanya kampung asalnya ya. Ada yang Kejonegoro, ada yang Surabaya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi lebih hakiki dan lebih mendasar. Dari mana kita sebenarnya? Dan kalau diganding dengan pertanyaan berikutnya, kita mau kemana? Ini nyatu sebenarnya. Dan jawabannya simple, sederhana banget. Kalau kita runut kakek buyut kita, maka ketemu tuh. Satu sosok yang menyatukan kita secara keseluruhan. Yaitu Nabi Adam, Ayahanda Nabi Adam, dan Bunda Hawa. Nah itu kakek nenek moyang kita. Dan ternyata asal kampung kakek nenek moyang kita ini adalah syurga. Sehingga ketika ada pertanyaan, kita mau kemana? Ya ke sana juga. Kita dari sana, kita harus kembali ke sana. Dan detik ini, kita ada di sini dalam rangka berjuang, dalam rangka menitik kembali jalan, menuju ke sana. Nah, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus kembali ke sana. Gitu ya, dari adik-adik sekalian. Jadi ini harus melekat betul bahwasannya, visi hidup kita harus kembali ke sana. Dan ada visi hidup mahluk lain yang ingin kita tidak bisa kembali ke sana. Bahasa gaulnya si Tony. Syaitoni. Syaitan. Para syaitan ini tidak suka kita kembali ke sana. Nah, ini sebenarnya sebuah statement yang sederhana. Bisa kita renungkan setiap saat. Supaya menjadi alas kita memijakkan kaki kemanapun, dimanapun, kapanpun. Untuk Zoom kali ini, kita mungkin lebih fokus kepada pertanyaan, siapa saya? UMI, siapa saya ini? Karena kebanyakan orang tidak mengenal dirinya. Tidak mengenal potensinya seperti apa. Tidak mengenal dia jago di mana. Tidak mengenal kelemahannya apa. Sehingga kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, sering, seseorang terjebak pada kelemahannya, dia asik dengan kelemahannya, dia lupa dengan kelebihannya. Dia lupa dengan potensi positifnya. Kita akan gali ini, adik-adik sekalian. Nah, saya cuma mengajukan hanya beberapa poin saja, sekitar enam. Sebenarnya banyak sekali yang berkaitan dengan siapa saya ini. Yang pertama adalah saya, Anda, adik-adik sekalian, jelas punya fisik. Juga punya impian, punya paradigma, punya pikiran, punya potensi untuk fujur atau taqwa, punya aksi, punya banyak yang lain. Dan kalau kita sadari kita punya banyak hal dalam diri kita, adik-adik sekalian, maka seharusnya tidak ada orang gagal. Setiap kalian adalah orang sukses. Bagi seorang muslim yang menyadari dirinya, itu dia harus sukses. Dia pasti sukses. Karena Tuhan kita menciptakan kita untuk tidak menjadi orang gagal. Bukan pecundang kita. Tetapi kita diciptakan dengan sedemikian rumitnya, supaya kita menjadi orang yang berhasil, yang sukses. Nah, di poin-poin berikutnya, ini adalah bagaimana cara kita menuju kesuksesan ini. Dengan menyadari diri kita. Yang pertama, fisik saya, fisik Anda, fisik kita. Terus terang, fisik kita adalah the best. Terbaik. Sampai hari ini, para pakar itu belum bisa membuat kopi yang presisinya sama-presis dengan jempol kita. Tidak ada. Yang punya sel saraf, yang bisa digerakkan dalam waktu yang sangat singkat. Punya kekuatan, kemudian punya kelenturan. Bisa bergerak kiri, kanan, muter, dan seterusnya. Jempol doang. Sampai hari ini, seluruh manusia berkumpul untuk menciptakan sebuah jempol yang sama dengan jempol kita itu belum ada. Fisik kita adalah the best. Terbaik. Makanya, adik-adik sekalian, apapun kondisi fisik kita, mau hitam manis, mau putih, mau kuning langsat, mau coklat, coklat, dan sebagainya, mau tinggi, mau pendek, mau hidung mancung ke dalam, mancung keluar, gitu ya, mau apapun kondisi fisik kita, maka fisik kita adalah the best. Terbaik. Karena fisik kita yang mencetak, merekonstruksi, yang menciptakan adalah zat yang maha dasyat, yaitu Allah SWT. sehingga dengan pemahaman bahwasannya fisik kita yang terbaik, paling tidak kita tidak boleh minder lagi kepada dunia, bukan hanya kepada teman Anda, kepada dunia kita tidak boleh minder dengan kondisi fisik kita seperti ini. karena ini bukan mau orang tua kita, bukan mau ayah kita, bunda kita, bukan. Tiba-tiba mereka ingin melahirkan adik Anda semua, misalnya, yang hidungnya mancung 3 cm ke depan, misalnya atau 5 cm ke depan, kulitnya putih mengkilat, tidak bisa. Ini adalah cetakan dari zat yang maha baik, yaitu Allah SWT. Jadi kita tidak boleh minder, kita tidak boleh inferior, tidak boleh rendah diri karena kondisi fisik kita. Tapi sebaliknya, adik-adik sekalian, kita juga tidak boleh sombong dengan kondisi fisik kita. Kenapa? Karena fisik kita ini diciptakan dari sari pati tanah. Dari sari pati tanah ini kemudian berwujud menjadi tanaman, tumbuhan, kemudian hewan, kita konsumsi, kemudian menjadi sel telur, dan spermatozoa bersatu kemudian menjadi zigot, setelah itu berkembang menjadi janin, menjadi bayi, menjadi Anda semua. Berasal dari sari pati tanah. Kita tahu tanah ini adalah wadah dibuangnya banyak macam kotoran. Kita buang air ya ke tanah, buang sampah ke tanah, membuang bangkai ya ke tanah. Kan tidak mungkin adik-adik misalnya punya kucing anggora yang cantik, yang harganya jutaan misalnya, kemudian mati tiba-tiba Anda gantung saja, tidak mau dikubur di tanah gitu kan. Dibuang ke tanah semua. Tanah adalah tempat pembuangan zat-zat yang kotor. Artinya fisik kita diciptakan dari sari pati zat yang kotor juga. Sehingga ngapain membuat kita misalnya sombong dengan fisik kita yang diciptakan dari zat yang hina tadi. Nah, berkaitan dengan fisik kita harus ada keseimbangan. Harus ada pemahaman yang seimbang bahwasannya memang kita terbaik, tapi enggak boleh sombong dengan kondisi fisik kita. Next, ke depan mungkin mudah-mudahan tidak lama lagi misalnya kelas offline sudah dimulai, maka Anda akan berinteraksi dengan teman-teman Anda. Nanti ketemu ada yang pendek, ada yang tinggi, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jangan sekali-sekali hina fisik teman-teman Anda. Sebaliknya, jangan sekali-kali minder dengan keadaan fisik Anda. Syukuri, nikmati, ikhlaskan apa adanya fisik kita. Kemudian, adik-adik sekalian, hal berikutnya yang sangat vital. Ini persoalan yang sangat penting sekali. Masalah impian, adik-adik sekalian. Mumpung impian ini belum kena pajak sekarang, maka bermimpi besarlah. Jangan bermain-main dengan impian. Dan saya tahu persis, jangankan anak SMA, anak TK saja itu sudah punya impian. Kita akan coba cek nanti. Misalnya di situ saya cantumkan lima poin impian yang biasa-biasa saja sebenarnya. Pertama misalnya, jadi wira usahawan dengan pendapatan 100 juta per bulan. Ini kan nikmat banget. Mengunjungi kota Mekah dan Medina, baik lewat umroh maupun haji. Kemudian, bisa traveling keliling dunia. Entah itu pantai Istanbul, yang di sana ada Ayasofianya, ada festival tulipnya, ada wisata posporusnya, dan segala macam keindahannya. Di Tokyo misalnya, kita bisa berkunjung ke lapangan yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman sakura. Kemudian ada salju jatuh, dan seterusnya. Di Moskow juga begitu indah. Di Eropa Timur yang dihiasi oleh warna-warna Skandinavian misalnya. Sungai-sungainya begitu jernih, danau-nya begitu bening, dan seterusnya. Nah, ini impian yang sah-sah saja kita punyai. Dan bolehlah misalnya keliling Indonesia, tapi kalau bisa dunia, kenapa enggak? Kemudian misalnya kita juga ada impian punya rumah tiga lantai, ada kolam renangi, ada lapangan sepak bolanya, ada macam-macamnya gitu ya. Terus untuk adik-adik misalnya, mumpung kelas 10 ini, camukan dan tanamkan, bahwa Anda akan kuliah di kampus-kampus terkenal di Indonesia. Kalau perlu di luar negeri. Nah, adik-adik sekalian, lima contoh impian yang saya tulis di slide ini, saya yakin salah satunya ada yang nyantol gitu. Salah satunya ada yang Anda sukai. Anda ingin gitu. Salah satu minimal. Kalau misalnya itu adalah penghasilan yang besar, atau mau ke Mekah Medina, atau traveling dunia. Biasanya kalau kelas 10 ini sukanya traveling dunia ini. wisata Istanbul itu sekarang cuma 9 jutaan. 9,2, 9,3 itu. Untuk khusus pelajar gitu ya, bulan Juni besok. Saya ikuti terus karena saya ingin balik sana lagi gitu ya. Oke, misalnya Istanbul. Ada ketika membaca tulisan ini, kemudian adalah satu dua poinnya yang nyaman di pikiran Anda, di jiwa Anda, di diri Anda. Maka itu adalah impian. Termasuk impian yang sangat kuat. Dan saya yakin itu akan wujud. Hanya persoalan waktunya kapan saja. Jadi, adik-adik sekalian, penting sekali Anda punya impian. Dan harus ada. Karena impian adalah yang akan mengarahkan kita menuju apa yang kita impikan. Ini sudah banyak dilakukan penelitian. Misalnya, terhadap sebuah kampus yang diberikan tiga pilihan. Pertama, menulis impiannya. Yang kedua, enggak nulis impiannya. Tapi, dia punya angan-angan dalam pikirannya. Yang ketiga, itu mereka tidak punya impian. Ternyata setelah belasan tahun kemudian, orang-orang yang diuji ini kemudian dihubungi lagi, dasyat luar biasa hasilnya. Orang-orang yang menulis impiannya, 10 tahun lagi saya akan jadi seperti ini misalnya, maka hampir semua kondisinya hari itu setelah 10 tahun itu persis dengan yang mereka tulis. Sebaliknya, mereka yang hanya berpikir, oh saya ingin, saya ingin gitu, tanpa ada kekuatan untuk menulisnya minimal, maka hidupnya enggak sekuat seperti yang mereka inginkan tadi. Sebaliknya, yang tidak punya impiannya hidupnya enggak jelas. Makanya, adik-adik sekalian, impian ini sangat bagus Anda punyai. Saran saya, mungkin coba carilah satu buku yang sifatnya privasi banget. Tulis impian-impian Anda di situ. Misalnya, impian Anda tahun 2021, apa misalnya? Misalnya, bisa mengunjungi kota mana dengan perotap tentunya, perotap COVID misalnya. Atau bisa, misalnya dalam satu bulan ini, bisa menyelesaikan membaca satu buah novel misalnya. Setebal 300 halaman dalam satu bulan misalnya. Nah, itu tulis di situ. Kemudian, lakukan kerjaan hariannya, maka sebulan berikutnya impian Anda terwujud. Nah, ini banyak sekali para ahli yang menyatakan pentingnya impian ini. Bahkan seorang petualang dunia, dia bermimpi mendaki sekian puluh gunung tertinggi di dunia, mengarungi sungai-sungai yang panjang di dunia, mengunjungi sekian puluh negara. Di usia lima puluh tahunan, semua impiannya terwujud. Dan itu sebenarnya bisa dimulai dari impian ini. Ini sekedar cerita pengalaman pribadi. Bahkan mungkin ayah bunda, adik-adik sekalian itu belum mengalami masa ini. Saya kelahiran tahun 1968. Saya masuk SD itu usia enam tahun. Berarti tujuh puluh enam lah ya. Eh, tujuh puluh dua. Sebelas tujuh dua. Di kelas tiga SD, itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Ada bukunya, ini untuk orang-orang yang generasi lima puluh ke atas, itu faham betul buku ini Budi, ini Ibu Budi, dan seterusnya ini Wati, Teman Budi, dan seterusnya. Nah, salah satu halaman di buku bahasa Indonesia ini, itu ditampilkan lukisan yang bagi saya sebagai anak pelosok di Sulawesi sana. Ya, rumah saya kampung banget gitu. Kalau pernah nonton film Laskar Pelangi, seperti itulah kampung saya gitu ya. Nah, ketika membuka buku bahasa Indonesia ini, kemudian ada sebuah gambar di situ. Ada rumah sederhana, di belakangnya ada sawah, sampingnya ada kali, depannya ada jalan, kemudian belakangnya berlatar gunung. Saya lihat terus gambar ini, setiap sekian hari kita buka buku ini, dan akhirnya terbersih. Saya ingin punya rumah di wilayah, di daerah seperti ini. Di mana rumahnya ada, di depannya ada jalan, di pinggirnya ada kali, kemudian ada sawah-sawah, berlatar belakang gunung. Dan hari ini gubuk saya di wilayah itu. Ada kali kecil di sampingnya, depannya jalan, kemudian sawah-sawah dulu, setelah itu berlatar gunung Panderman dan gunung Arjuno. Impian anak kelas 3 SD. Dan Alhamdulillah, banyak juga impian-impian yang lain. Misalnya gini, ketika saya masih kecil, sering saya jalan ke rumah kakek nenek saya. Di rumah kakek nenek ini, penghubung kamar tamu dengan ruang tengah, itu selambu ya, yang gambarnya itu kota-kota dunia. Salah satunya itu ya, Mekah, Medina, Istanbul, Tokyo, dan kota-kota yang lain, termasuk Australia dan sebagainya. Alhamdulillah, beberapa kota yang ketika saya masih kecil itu, saya lihat gambarnya itu kok menarik banget kota-kota ini. Aneh bagi saya, tapi setiap saya lihat, saya lihat itu nyaman banget. Ternyata hari ini, sekian kota itu sudah pernah kami jalani. Masya Allah ya, kekuatan impian. Makanya, adik-adik sekalian, buat buku impian Anda sebanyak mungkin. Dan saya yakin ayah bunda Anda akan mendukung. Kalau Anda, ayah bunda yang nggak faham itu, ketika melihat anaknya punya impian itu, ngetawain gitu. Allah, zaman sekarang nggak usah punya impian aneh-aneh gitu. Jangan ayah bunda sekalian. Support mereka untuk memiliki impian yang besar. Bukan hanya keliling malang, misalnya pantai selatan, kemudian kota batu, cangar dan sebagainya. Jangan. Dunia. Kalau perlu keliling dunia. Karena melakukan safar keliling dunia ini adalah salah satu sunnah dari Nabi tercinta. Oke ya bunda sekalian. Poin berikutnya adalah impian. Kita harus punya dan orang tua harus men-support anaknya untuk memiliki impian besar. Kemudian poin berikutnya, setiap kita, setiap Anda adik-adik sekalian, itu punya paradigma. Cara berpikir. Dan ini adalah kunci sukses hidup. Kunci sukses hidup. Nah, saya hanya menggambarkan paradigma ini dari dua kisah saja. Kisah pertama adalah kisah guru saya. Mohon maaf, saya harus angkat. Kisah guru saya ini luar biasa. Kemana-mana saya bertemu dengan siswa pelajar, selalu saya angkat kisah guru saya ini. Guru saya ini namanya Pak Husni. Orangnya kecil. Ramah, suka tersenyum kayak Pak Wali Kelas. Mirip banget, suka tersenyum. Adik-adik sekalian harus bersyukur, berbahagia. Punya wali kelas yang humble seperti Pak Dasyanto ini. Nah, guru matematika saya ini, ketika kami masuk kelas satu seperti Anda saat ini, kan dibagi kelasnya tuh. Kemudian pelajaran pertama yang masuk, kok beliau yang masuk. Dan uniknya, ketika membuka pintu kelas, memberi salam, menyapa kami, terus ngomong gini adik-adik sekalian. Anak-anakku, kita akan belajar pelajaran yang paling menyenangkan di dunia, paling asik di dunia, yaitu matematika. Padahal setahu saya, matematika ini adalah pelajaran yang paling dibenci oleh pelajar Indonesia, di seluruh Indonesia. Saya sudah lakukan survei kecil-kecilan. Setiap masuk kelas, saya tanya, pelajaran yang paling enak apa? Itu nomor urut terakhir matematika. Nah, dia masuk kelas dengan kalimat. Kita akan belajar pelajaran yang paling asik, paling menyenangkan, yaitu matematika. Anda tahu apa reaksi satu kelas? Kelas kami bereaksi adalah, wuuuh, gitu. Gak setuju dengan beliau. Masya Allah. Beliau gak marah, beliau hanya tersenyum, kemudian melangkah menuju papan tulis, sambil bawa buku paketnya itu. Buku paketnya sekitar 300 salaman lebih. Warnanya coklat, saya ingat itu. Dan itu harus selesai satu tahun. Dia buka contoh soal, kami buka bukunya, dia tulis soal matematika di papan, dia jelaskan cara mengerjakannya seperti ini. Ketika ketemu, sama dengan keluar angka, langsung balik ke kami. Asik, kan? Nah, kami kan melihat prosesnya, gitu. Melihat prosesnya, oh iya ya, matematika itu pokoknya kalau sudah ketemu angka dibalik sama dengan, ya asik, gitu. Nah, tapi kami belum berubah pikiran, gitu. Kami tetap berprinsip bahwa matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Besoknya masuk lagi, dengan ritual yang sama, anak-anakku kita akan belajar pelajaran yang paling menyenangkan di dunia, paling mengasihkan, yaitu matematika. kalau hari sebelumnya 100% menolak, hari kedua tersisa 70% yang menolak. 30% sudah mulai diam. maju ke depan lagi, maju ke depan lagi, menulis soal lagi, menjelaskan cara nyelesaikan soal, ketemu angka dibalik sama dengan lagi. Terus berbalik ke kami. Asik, kan? Mulai asik. hari berikutnya masuk lagi, dengan sapaan yang sama, tinggal 30% yang menolak. Sampai sebulan full, akhirnya kami sudah mulai berubah pikiran, dan di bulan kedua, kami sepakat dengan Pak Husni, yes, matematika adalah pelajaran yang paling mengsyikan, pelajaran yang paling seru. Nah, kalau saat ini misalnya Anda berpikiran, punya paradigma bahwasannya kini adalah pelajaran yang paling sulit, mungkin bisa niru nih, caranya Pak Husni ini, merubah paradigma kami, sehingga kami suka matematika. Dan bukan hanya suka adik-adik sekalian. Kami ketagihan matematika. Buku yang 300 halaman berisi soal-soal matematika tadi, itu harusnya selesai satu tahun, dua semester, itu enggak sampai satu semester habis. Dan kami kebingungan mencari buku kumpulan soal-soalannya lagi. Sampai saking isengnya, setiap Pak Husni masuk ini, dia tetap bilang, pelajaran paling menyenangkan dan sebagainya. Nah, saking semangannya kami, bukan beliau lagi yang maju ke Bapak nulis soal matematika, bukan. Tapi kami yang berlomba untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Jadi papan tulis yang gede lebar itu dibagi tiga, tiga orang berebut maju. Setelah selesai kembali, gantian tiga lagi. Seperti itu. Dan setiap masuk, bukan lagi pertanyaan yang sudah mulai diganti. Ada yang sulit? Ketika dia tanya gitu, kami bilang enggak ada yang sulit. Dan karena kami sudah kehabisan latihan soal-soal, akhirnya waktu itu kami punya kalkulator yang paling canggih saat itu, Casio FP3600P. Jadi Casio 3600P. Kami istilahkan P-nya ini pintar, karena memang kalkulator ini penting. Itu grid yang paling tinggi saat itu, tahun 1985-1986. Nah, kalkulator ini bisa mengerjakan soal-soal integral. Dan suatu hari, karena sudah enggak ada soal matematika, kami uji cepetan mana, siswa atau kalkulator, yang mengerjakan soal-soal integral. Akhirnya soalnya sama, satu ditulis di papan tulis, satu soalnya dimasukkan di kalkulator. Setelah siap, kalkulatornya dipencet on, di papan tulis, salah satu perwakilan kami mulai mengerjakan soal itu. Dan Anda tahu siapa yang menang? Siswa. Kalkulatornya kalah. Masya Allah. Saking kami ketagihan matematika. Dan itu berawal dari siswa yang benci matematika. Ternyata kuncinya adalah di paradigma. Cara berpikir kita yang harus kita ubah, supaya semua akan mengikuti juga. Kedepan adik-adik sekalian, Anda bisa praktekan, terus terang, kalau boleh saya ranking nih, pelajaran-pelajaran yang tidak favorit, di mata siswa itu, matematika, fisika, kimia, biologi juga mungkin, karena banyak menghafal nama-nama latin, dan seterusnya. Ini pelajaran-pelajaran yang tidak favorit. Tapi apakah Anda biarkan diri Anda kalah oleh pelajaran ini, atau Anda harus taklukan pelajaran ini? Yang bisa Anda lakukan pertama kali adalah rubah paradigma kita. Bahwasannya, fisika, kimia, biologi, matematika adalah pelajaran yang betul-betul asik. Insya Allah kalau paradigma sudah berpikir, maka sel-sel otak kita akan mulai bekerja sendiri, men-support kita, sehingga membuat pelajaran-pelajaran ini menjadi pelajaran yang sangat mudah. Kisah pertama. Kisah kedua, ini kejadiannya dekat sekolah Anda, dekat PSS, di Jalan Bandung. Dulu namanya Man 3, sekarang Man 2 ya. Sekarang levelnya itu sudah kelas internasional. Tapi saya yakin PSS juga lebih dari internasional harusnya. gitu ya. Di tahun-tahun 2000-an, 2010 kurang lebih lah, 2010 gitu, kami waktu itu satu tim, satu tim pelatihan, siswa, dimintai tolong oleh seorang wali kelas yang kreatif, seperti Pak Dasianto ini gitu ya. Kreatif banget beliau ini. Dia ngundang kami untuk menangani kelas yang beliau kelola. Karena apa? Karena ini kurang lebih 3-4 bulan lagi menjelang ujian nasional. Dan diprediksi, kelas beliau ini, saya lupa namanya bu siapa itu, udah pensiun orangnya ya. Kelas beliau ini diprediksi, nggak akan ada yang bisa lulus ujian nasional. Kami tertantang gitu. Kemudian kami lakukan survei, masuk ke kelasnya di Mantiga sana. Ketika kami masuk ke kelasnya, itu baunya seperti TPA. Tempat penguangan sampah memang gitu ya. Bayangkan ya, kelasnya itu, jendelanya ditutupi kertas, koran, dan sebagainya, supaya gelap. Sehingga ketika guru wali kelasnya itu ngajar, mereka bisa tidur di nyenyak gitu. Kemudian bangku kursinya apa itu, tidak beraturan. Dan bau itu ternyata muncul dari pakaian mereka yang mungkin seminggu nggak dicuci, setelah dipakai, kemudian dimasukkan ke laci mejanya. Dan mereka punya hobi yang luar biasa, terk-terkan gitu ya. Jalan Veteran itu kan dulu terkenal tuh. Terk-terkan anak Mantiga itu di situ. Apalagi Ramadan, Masya Allah. Menjelang buka itu mereka balap-balapan di situ. Kita tanya, nggak takut mati, Pak. Kalau mati kan takdir gitu. Wah, imannya kuat. Setelah kami selidiki, anak-anak kelas sampah ini, menurut istilah yang diberikan oleh teman-temannya ya, itu ternyata bukan anak-anak biasa saja. Orang tuanya itu ada yang dokter di Freeport, direktur perusahaan tekstil, pejabat di departemen mana gitu. Jadi kalau pagi ini mereka minta dibelikan Vespa yang harganya 50 juta, sore udah diantar sama dealernya itu. Orang tuanya kaya raya gitu. Tapi orang tuanya tidak paham anaknya seperti apa di Mantiga, seperti apa di Malang. Akhirnya setelah kami lakukan assessment, kita gali persoalannya di mana, maka saya ingat persis itu waktu jam istirahat, kita kumpulkan anak-anak ini. Kurang lebih 20-an lah. Kita bagi menjadi lima kelompok. Empat sampai lima kelompok. Lima kelompok. Empat sampai lima anak. Kemudian masing-masing kelompok, kami beri kertas kosong, spidol, isolasi. Setelah itu kami minta, mereka menulis di kertas itu slogan kelompok mereka yang positif, yang mustahil, tapi bisa. Ada yang menulis, saya juara, saya lulus, saya jenius, saya hebat. Masing-masing kelompok sudah nulis gitu, kemudian kami challenge, kami beri tantangan. Siapa yang bisa menempelkan kertas ini di tempat yang paling tinggi, maka dialah pemenang game ini. Dan Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja sama, yang paling gemuk, paling kuat, itu berdiri, paling bawah, diinjak temannya di bahunya, kemudian naik lagi, naik lagi, dan mereka bisa menempelkan kertas itu di plafon mantiga yang tingginya 3 meter lebih. Setelah mereka tempelkan, kemudian mereka turun bersama-sama, setelah itu mereka tengok ke atas sana, dan mereka berteriak sesuai dengan tulisannya, saya juara, saya hebat, saya lulus. Masing-masing kelompok berteriak-teriak terus. Disaksikan oleh teman-temannya seluruh mantiga gitu ya. Dan teman-temannya bilang, bisa apa kelas sampah gitu. Ya, Masya Allah. Nah, malamnya kami ajak mereka ngobrol dari hati ke hati, dan mereka akhirnya mulai menangis, ingat orang tuanya, ya orang tuanya udah capek-capek, tapi mereka kok masih seperti ini gitu. Ya, semalam setelah itu, acara selesai, kemudian kami dengar kabar terakhir setelah ujian negara, 100 persen kelas sampah ini lulus. Masya Allah. Karena mereka berani merubah paradigma mereka. Biarlah seluruh dunia mengatakan bahwa mereka kelas sampah, tapi masing-masing di antara mereka menyatakan, saya juara, saya sukses, saya lulus, saya berhasil. Kekuatan dalam diri mereka itu bisa mengalahkan seluruh statement di mantiga itu. Bukan hanya siswa, sebagian guru juga menyatakan mereka gak akan ada yang lulus. Kekuatan paradigma. Makanya adik-adik sekalian, jangan terjebak pada kata-kata negatif. Ingat kata-kata saya, asal Anda dengar kata negatif cepat-cepat terubah. Namanya kata negatif itu sulit, susah, gak bisa dilakukan, dan seterusnya. Ganti kata-kata itu secepatnya. Insya Allah saya bisa. Matematika mudah. Memang mudah. Kimia sangat mudah. Buktinya ada guru kimia. Dan insya Allah guru kimia Anda ke depan, buat dia sesibuk. Guru itu paling senang kalau dibuat sibuk oleh siswanya. Seorang guru itu akan stres ketika siswanya itu saat diajar, kemudian dia diem, gak faham, dan seterusnya. Buat guru Anda sibuk, sesibuk-sibuknya. Nah, ada Pak Dasianto ini. Biarin gitu ya. Karena guru yang sibuk melayani siswanya itu adalah guru the best. Guru terbaik. Nah, adik-adik siap ya. Bikin sibuk tuh Pak Dasianto nanti. Insya Allah beliau siap melayani Anda, melahirkan sosok-sosok yang bahkan lebih cerdas dari guru-gurunya. Itu goal seorang guru yang baik. Oke, berikutnya adik-adik sekalian. Anda juga punya pikiran. Saya punya pikiran. Kita semua punya pikiran. Dan para ahli itu membagi dua. pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Ternyata para ahli ini menyatakan pikiran bawah sadar itu sangat vital perannya. Dan sangat berharga. Kenapa? Karena 80% pengendali perilaku kita, entah mau sukses, mau gagal, dan sebagainya, 80% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Saya kasih cerita aja deh. Ya, sebenarnya ini konsumsi orang tua, tapi enggak apa-apa. Adik-adik juga bisa mengambil ibrahnya. Sewaktu saya diminta ngisi pelatihan di Terawas, pesertanya rata-rata dari Surabaya, setelah saya selesai ngisi materi motivasi, kemudian parenting, ada seorang ayah yang minta konsultasi. Akhirnya saya ajak menyepi, dan dia cerita, dia punya dua anak. Anak pertama laki, anak kedua perempuan. Anak perempuannya ini usia kelas 3 SD. Jadi sekitar 10 tahunan. Ayah dan istrinya, ibunya anak ini, itu kewalahan dengan perilaku anak kedua, anak perempuannya ini. Setiap hari kerjanya apa? Begini ibunya emosi. Entah manjat, entah nuang air sembarangan, kotor-kotor, dan sebagainya. Pokoknya ibunya dibuat stres setiap hari. Akhirnya saya ajak berpikir tenang, kemudian kita lakukan regresi. Kita tarik ke belakang pengalaman hidup di mata ayahnya. Pengalaman hidup anak ini di mata sang ayah. Karena waktu itu anak dan ibunya di Surabaya. Saya tanya, ketika sebelum SD waktu TK, ada masalah enggak? Misalnya ada kekerasan dari orang itu kepada anak? Nah, enggak. Sebelum TK, enggak ada kami sayang betul anak ini. Kami cinta betul anak perempuan kami ini. Kemudian, sejak lahir, ya sejak lahir kami cinta betul anak ini. Terus saya tanya, waktu dalam kandungan, ada enggak kejadian yang mungkin bisa berpengaruh dengan perilaku ini? Dia bilang, nah itu. Jadi ketika ibunya sadar, kalau dia hamil yang kedua, dia bilang ke ayahnya, ya, ini kan ekonomi kita belum mapan nih. Gimana kalau bayi ini, saya gugurkan aja. Ayahnya enggak setuju. Ya, enggak setuju. Kalau ekonomi, ya bisa dicari. Tapi, bayi ini karunia. Nah, diskusi ini, secara berkala mereka lakukan sampai kandungan ibunya itu usia hamil besar, itu ibunya itu tetap mengatakan ingin menggugurkan kandungannya. Adik-adik sekalian, nah ini harus rajin banyak baca nih, gitu ya. Di belakang saya ini banyak encyklopedi ilmu pengetahuan, di BSS juga saya yakin banyak isi-isi perpustakaannya. Coba baca gitu ya. Ada salah satu hasil penelitian para pakar sains Islam yang menyatakan bahwasannya, seorang janin di usia empat bulan itu fungsi pendengarannya sudah mulai bekerja. Jadi, janin empat bulan dia sudah bisa mendengar suara-suara di sekelilingnya, ya, di luar rahimnya. Termasuk suara seorang ibunya yang menyatakan ingin menggugurkan dia. Ketika sang ibu menyatakan ingin menggugurkan kandungannya, sebenarnya di balik kata menggugurkan ini, itu ada aura negatif. Dan itu yang ditangkap oleh janin. sehingga saat mendengar kata itu, si janin ini melakukan proteksi diri sekuat mungkin. Dia tidak suka statement itu. Dia ingat-ingat bahwasannya nyawanya terancang dengan kata-kata ringan dari ibunya tadi. Dan itu berlangsung terus-menerus akhirnya kata-kata bahwa ibunya menggugurkan dia ini masuk ke pikiran bawah sadarnya. dan itu terpendam. Terpendam, belum muncul. Ketika lahir, kata-kata proteksi diri ini belum muncul. Lahir, dicintai terus, tidak muncul. Sampai SD kelas 2, kelas 3, pikiran bawah sadar yang menyatakan bahwa dia ingin dihugurkan oleh ibunya tadi itu muncul ke pikiran sadarnya. Naik ke atas dan dia jengkel dengan ibunya. akhirnya dia melakukan semacam keisengan sebagai tanda kutip balas jenam kepada ibunya. Dia buat ibunya setiap hari jengkel dan seterusnya. Seperti itu. Nah, poin saya adalah bawah sadar ini sangat vital banget. Sehingga kita harus mengkondisikannya. Adik-adik bisa mengkondisikan pikiran bawah sadar Anda semua dengan sugesti positif setiap hari. Saya ambil contoh gini. Silahkan buat sendiri setelah ini. Misalnya, saya pribadi sukses. Saya pribadi ramah. Saya pribadi menghormati orang tua. Pilih 1, 2, 3 saja misalnya. Setiap hari katakan kepada diri Anda sendiri. Setiap hari bangun tidur katakan saya cinta orang tua saya. Saya cinta ibu saya. Saya cinta ayah saya. Ketika mau mandi, ketika berpakaian, ketika mau sarapan, ketika mau belajar, seperti itu terus. Katakanlah satu hari Anda buat sugesti positif ini 50 kali misalnya. Maka satu bulan tubuh Anda, sel-sel pikiran Anda, keseluruhan diri kita akan setuju dengan kata-kata tadi. Yes. saya cinta orang tua saya. Bagi yang masih cintanya kurang nih, lakukan hal ini. Insya Allah akan ada perubahan. Jadi, isi pikiran bahwa sadar kita dengan kalimat-kalimat positif dan itu akan menuntun hari-hari kita sesuai dengan apa yang kita tanamkan tadi. Sehingga ada adik sekalian, dalam hal misalnya sukses belajar, dalam hal sukses belajar, mungkin saya sumbang satu kata untuk Anda semua lakukan. Saya anak cerdas. Saya anak cerdas. Ini sebenarnya kalau di hipno learning, di training yang saya adakan, maka satu jam di hipno learning ini muncul kesedaran, yes, saya memang anak cerdas. karena memang Anda punya bekal, punya perangkat untuk menjadi seorang anak cerdas dan jenius. Tergantung Anda mau mengarah ke sana atau mau jauh. Dan itu bisa dimulai dengan melakukan sugesti positif. Saya anak cerdas. Mau makan, saya anak cerdas. Masuk ruang kelas, saya anak cerdas. Mau wudu, saya anak cerdas. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Jangan peduli hasilnya. misalnya ketika ujian, ini mungkin ujiannya masih tetap daring ya Pak Desiante. Katakanlah ujian misalnya kemudian nilai matematika, nilai kimianya masih lima gitu. Jangan kemudian waduh kimia saya lima, tetap saya anak cerdas. Saya anak cerdas. Yang nilai kimianya saat ini lima. Saya anak cerdas, mesterdepan nilai kimia saya tujuh. Saya anak cerdas, nilai akhir kimia saya sembilan. Terus seperti itu. Nah ini dasatnya pikiran bahwa sadar ini seperti itu. Kemudian ada ada sekalian, saya, kita, Anda semua itu terdiri dari tiga unsur paling tidak. Ada fisik, ada akal, ada spiritualitas atau hati. Nah fisik kita makanannya kan pizza, nelongso, geprek gitu ya. atau es krim dan sebagainya itu fisik kita. Nah akal kita itu harus disediakan konsumsinya juga berupa ilmu pengetahuan. Dan yang paling mudah saat ini, apalagi kondisi COVID seperti ini adalah dengan banyak membaca buku-buku. Itu adalah gizi untuk akal pikiran kita. Sementara untuk spiritualitas atau hati kita, maka konsumsinya adalah amal baik. simple, sederhana misalnya mendoakan temannya, kemudian misalnya mendoakan orang tuanya, setelah itu misalnya bersedekah, kalau masih bisa keluar misalnya lihat pengemis, berikan sedekah, ketika bersedekah kemudian katakan adik-adik sekalian ya Allah dengan sedekah ini jadikan saya anak cerdas, it's okay, tidak ada persoalan. Itu tawassul bil amelis salih. Tidak apa-apa. Baik. kondisi spiritualitas kita, ini yang harus Anda fahami, bahwasannya di dalam diri setiap kita, termasuk adik-adik sekalian, itu sudah diinstal oleh pencipta kita kemampuan untuk patuh dan kemampuan untuk membangkang kepada Tuhan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dan kami ilhamkan di dalam jiwa setiap manusia fujurnya, keinginan untuk membangkang kepada Tuhan, dan taqwaha, kepatuhannya kepada Tuhan. Kalau ada yang nanya, kenapa sih tidak taqwa saja? Nah, itu mah bagiannya malaikat. Malaikat itu tidak ada yang fujur, tidak ada yang melanggar. Patuh semua. Dan ini yang bisa menjawab, mungkin di adik-adik mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kok katanya Ramadan itu setan itu kan dirantai. Dirantai dengan rantai yang sangat kuat. tapi buktinya masih ada orang Islam yang sudah puas, masih korupsi, masih maksiat, masih ganti sandal di masjid, cari yang lebih baik, dan seterusnya. Artinya ada maksiat dilakukan oleh orang Islam. Nah, ini adalah jawabannya. Bahwasannya setan di bulan Ramadan memang dirantai. Yang melakukan kemaksiatan pelanggaran tadi itu adalah fujurnya kita manusia. Poinnya apa? Ini menuntut kesadaran adik-adik sekalian. Setiap saat kita harus memicu kesadaran kita, saya ini lagi fujur apalagi takwa nih? Kapanpun, dimanapun. Misalnya ketika main jajet. Main jajet misalnya. Nah, jajetnya ini untuk fujur apa untuk takwa ini? Itu harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Dan kalau ini dilatih setiap hari, insya Allah orang tua Anda akan bahagia banget. Karena yang mengawasi bukan lagi orang tua semata, tapi juga pengawasan internal kita masing-masing. Apalagi nanti kalau Anda sudah kuliah misalnya ke Medina, ke Istanbul, ke kota-kota besar di dunia yang lainnya, kalau sudah punya konsep fujur takwa ini, maka insya Allah Anda akan dijaga oleh Allah. dimana pun ada berada, ini fujur apa takwa nih? Kalau fujur, cepat-cepat hijrah ke takwa. Kalau takwa, pertahankan. Itu, adik-adik sekalian. Nah, termasuk juga kesadaran fujur dan takwa ini, itu bisa mengundang ridha Allah. Kalau fujur, kita langsung hijrah, memperbaiki diri, takwa kita istiqomah, bersyukur. Termasuk dalam kehidupan teknis duniawi kita, ini yang harus adik-adik pahami, bahwasannya yang kita kejar adalah ridha Allah SWT. Ini harus dibedakan antara izin, iznillah, izin Allah, dan ridha Allah. Kejadian negatif di mata kita seorang Muslim, itu atas izin Allah. Tapi Allah tidak ridha. Misalnya, korupsi itu atas izin Allah. Tapi Allah tidak ridha. Ketika Anda ujian misalnya, kemudian nyontek, itu terjadi atas izin Allah. Tapi Anda tidak diridha oleh Allah. Nah, uniknya ridha Allah ini tergantung ridha orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Statementnya itu jelas dari Rasulullah. Sahih. Sehingga ada adik-adik sekalian, salah satu kunci sukses seseorang dalam hidupnya kelak ketika hubungan dengan orang tuanya itu baik. Coba lihatlah. Kalau perlu saya bantu adik-adik sekalian bertanya ke para orang tua kalian dan saya akan jawab sendiri. Saya yakin seluruh orang tua itu akan ikhlas menerima ketika anak-anaknya itu soleh-soleh walaupun secara ekonomi itu biasa-biasa saja. Lebih ikhlas dan senang lagi ketika secara spiritual anaknya soleh-soleha rajin sholat dia suka sedekah kemudian berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya kemudian kaya raya. Nah itu paling senang orang tua. Sehingga adik-adik sekalian kalau Anda terbiasa mencari ridha Allah dengan mencari ridha dari orang tua terlebih dahulu Anda punya banyak kunci kun faya kun dari Allah hal yang mustahil itu akan mudah Anda dapatkan penyelesaiannya ya kuncinya ridha orang tua ridha Allah oke terakhir adik-adik sekalian sudah satu jam ini gitu ya persoalan aksi nah percuma paradigma kita sudah benar pola pikir kita sudah benar pikiran bahwa kita positif terus tapi tidak lanjut ke aksi dan ternyata berhubungan dengan aksi ini ada hal yang menarik ada-ada sekalian kejadian besar itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil ya ada sebuah bendungan gede besar ya di daerah Yaman sana namanya bendungan Ma'rib ya itu bisa mengairi ratusan ribuan hektare tanah yang tadinya tandus dan dibangun oleh arsitek yang sangat canggih bangunannya kokoh kuat tapi ternyata bendungan ini roboh juga Anda tahu yang merobohkan apa tikus jadi tikus menggerogoti pelan-pelan bendungan ini sampai jebol dan akhirnya punah tuh bangsa mengungsi semua ya dan salah satu kaum yang mengungsi ini adalah menjadi nenek moyangnya Rasulullah SAW kaum di Medina Aus dan Hadraj itulah yang menolong dakwah Islam artinya apa hal-hal kecil kalau kita lakukan secara konsisten hasilnya dasyat ya di alam ini mungkin kita lihat air menetes air itu kurang lembut apa gitu tapi dia menetesi batu keras segede sebesar sekeras apapun karena dia konsisten terus menetes lama-lama batu keras ini menjadi bolong juga besi setebal apapun kalau setiap hari di asas 10 kali saja satu hari lama-lama jadi pedang tajam ini ada kisah yang menarik suatu hari kami diminta untuk memberikan motivasi juga bagi anak-anak kelas 10 seperti kalian pas sesi saya saya tanya ada gak yang suka menulis disini salah satu putri itu angkat tangan saya suka menulis terus karyanya sudah ada belum belum saya masih bingung gimana ini nah waktu itu saya bawa buku kurang lebih 100 halaman anda bisa menulis buku ini dalam waktu 3 bulan ya gak bisa pak oke kita pedah 100 halaman satu halaman itu ada 4-5 paragraf kurang lebih ya 100-150 kata satu halaman saya tanya anda bisa merangkai 100-150 kata dalam satu hari satu jam bisa pak satu jam 100 kata bisa saya tulis di 100 satu hari satu halaman 100 hari 100 halaman 3 bulan satu buku baru dia terbuka pikirannya ternyata untuk melahirkan buku setebal 100 halaman hanya dimulai dengan hal kecil merangkai kata kurang lebih satu jam satu hari 100 kata kata-kata kan sudah banyak kamus apalah misalnya banyak membaca juga itu bisa membantu mempercepat hasil karya menulis kita subhanallah anak ini akhirnya menjadi seorang penulis novel dan saya tahu persis 3 bulan berikutnya dia sudah mengeluarkan sebuah novel di SMA dia gantian nanya bagaimana cara memasarkan novel saya gampang kamu izin sekolah bedah novel kamu kalau perlu bagaimana cara menulis novel pesertanya kan kalau sekolahnya siswanya 500 palingkah 250 yang beli kan lumayan seorang anak SMA bisa menjual karyanya sendiri 250 eksemplar dalam satu minggu seminar misalnya oke adik-adik sekalian ketika kami kuliah mungkin juga sampai saat ini masih ada slogan SKS sistem kebutuh semalam jadi kalau mau ujian itu kita belajar satu malam sampai berbuku-buku itu kita selesaikan setelah itu tebar nah ini sebenarnya cara belajar yang kurang bagus akan lebih baik kalau belajar itu dicicil tiap malam sedikit 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 seperti besi tadi diasah pelan-pelan lama-lama akan tajam juga sehingga berkaitan dengan aksi ini lakukan hal kecil asal konsisten itu hasilnya luar biasa saya ambil contoh gini misalnya dalam pelajaran kalian nanti kimia misalnya terus terang kimia ini biasanya rumus-rumus yang agak sulit ya Pak Dasianto karena menghafal dan sebagainya tapi satu rumus kalau Anda cicil misalnya pagi hafalkan rumus itu atau interaksi dengan rumus itu dirupakan dengan mengerjakan soal contoh soal dengan rumus itu siangnya juga gitu satu hari lima kali satu rumus Anda latihkan Insyaallah tiga hari Anda sudah faham betul rumus itu apalagi disupport dengan gurunya yang luar biasa oke kemudian adik-adik sekalian berkaitan dengan aksi jangan berhenti hingga akhir karena ada kisah yang menarik ada seorang dikisahkan dalam Riyadu Solihin kalau tidak salah ada seseorang yang mencari katakanlah semacam harta dia bekerja terus setiap hari hasilnya sudah ditentukan oleh Allah hasilnya itu misalnya hari minggu besok kalau dia lanjutkan kerjanya minggu besok dapat tuh hasilnya tapi karena sudah lelah hari Sabtu dia berhenti hari Sabtu berhenti bekerja dan akhirnya tidak lanjut padahal hasilnya di minggu besok nah adik-adik sekalian jangan pernah berhenti jangan pernah berhenti katakanlah sebuah rumus sulit jangan berhenti disulitnya tapi Anda harus berhenti ketika sudah muncul kata-kata di mulut Anda mudah oh mudah gunakan semua potensi Anda supaya yang sulit jadi mudah karena setahu saya semua pelajaran yang ada di kelas Anda itu gak ada yang sulit sebenarnya semua mudah semua mudah dan itu sudah sudah ada sudah ada yang bantu bukunya ada gurunya ada kalau Anda kesulitan tanya teman kalau tanya orang tua mungkin kalau orang tuanya guru lumayan gitu ya tapi kalau orang tuanya pebisnis ditanya kimia mungkin bingung juga gitu ya jadi semua pelajaran itu mudah mau bukti nanti setelah acara ini coba buka semua buku paket yang Anda miliki lihat covernya antara matematika fisika kimia biologi bahasa Indonesia bahasa Inggris semua lihat disitu itu paling isinya kan judulnya penulisnya penerbitnya saya belum pernah menemukan ada buku covernya isinya ini pelajaran yang sulit matematika misalnya ya matematika pelajaran sulit kimia ini agak-agak susah nih gitu ya nggak ada tuh di covernya gitu ya nah ini harusnya harus Anda gunakan sebagai leverage daya ungkit bahwa semua buku itu harus Anda lahap ya Anda habiskan tuh karena itu mudah semua gitu ya jangan berhenti hingga akhir ya jangan menyerah karena nggak ada yang namanya gagal yang ada lakukan lagi gitu kalau ada yang sulit lakukan lagi coba lagi ya latih lagi insyaallah nggak ada yang sulit semua mudah insyaallah oke ya adik-adik sekalian nah itu oleh-oleh perenungan dari saya untuk Anda semua yang terakhir slide ini khusus untuk ayah bunda para orang tua ayah bunda sekalian anak-anak itu adalah darah daging kita barang titipan sebenarnya mohon maaf saya katakan barang titipan ya kalau panjangan misalnya bawa kendaraan mobil kemudian belanja di mal setelah itu Anda titipan di tukang parkir gitu ya itu ada sebuah harapan bahwa ketika kebutuhan kita sudah selesai di mal balik ke kendaraan lagi kendaraan kita masih bagus ya spionnya tetap utuh nggak dicopot kacanya tetap bersih dan seterusnya nah termasuk anak-anak kita ini sebenarnya titipan titipan yang suatu saat akan diambil oleh penitipnya sama dengan mobil tadi itu titipan kita ke tukang parkir ada saatnya kita ambil dan ketika barangnya masih tetap terjaga kita bayar dia sebagai rasa syukur kita berupa uang parkir gitu ya tetapi kalau ada kerusakan kita komplain kan seperti itu anak-anak ini adalah titipan juga dari Allah ya mereka dilahirkan dalam kondisi fitrah tugas kita adalah membarengi mereka supaya ada di fitrah ini terus-menerus sampai mereka atau kita terlebih dahulu yang bertemu dengan Rob kita nah karena ini titipan maka ada tiga kiat yang mungkin kami bagi sebenarnya banyak tapi tiga aja gitu ya waktunya udah satu jaman yang pertama mari kita tiru kebiasaan Nabi Nabi itu kalau setiap ketemu orang entah anak entah remaja entah orang tua ya terlebih orang tua itu kalau minta didoakan itu didoakan ya ketemu anak-anak gak diminta langsung Nabi mendoakan ketemu siapa saja ya remaja itu didoakan lah Nabi ini anak siapa saja didoakan seperti itu ya Masya Allah dan kita orang tua harus melakukan kebiasaan ini sesering mungkin mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang ketika bertemu dengan Robnya itu dalam kondisi fitrah bersih gitu ya seperti itu mari kita lakukan kebiasaan Nabi kemudian yang kedua di surat Al-Kahfi itu kan ada kisah Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir ya Nabi Khidir ini tanda kutip pendapat sekian ulama gitu tapi di Al-Quran itu dikatakan orang yang memiliki hikmah dari Robnya ya oke lah kita ikuti pendapat ulama Nabi Khidir jadi Nabi Musa ini belajar ke Nabi Khidir naik perahu kemudian perahunya dilobangi oleh Nabi Khidir Nabi Musa protes kan Nabi Musa kok dibelongin gitu ya dibilang syaratnya sabar tidak boleh nanya sebelum saya jelaskan oke Nabi Musa diam ketemu seorang anak dibunuh gitu ya kemudian protes lagi dibilang lagi sabar nanti saya jelaskan terakhir masuk di suatu kampung minta dibuatkan hidangan karena mereka izin sebagai tamu tidak dilayani kampung itu ketika berjalan Nabi Khidir melihat tembok sebuah rumah yang hampir rubuh kemudian ditegakkan ya Nabi Musa goyon kalau mau ngambil upah dari negakan tembok ini sebenarnya dapat tuh dari orang kampung yang gak ngasih apa-apa tadi itu ya setelah selesai kemudian Nabi Khidir bilang ini penjelasan dari yang saya lakukan tadi saya fokus ke yang ketiga menegakkan tembok yang mau runtuh tadi Nabi Khidir bilang bahwasannya dibalik tembok ini ada harta karun ya dari orang tua yang akan diwarisi oleh anak-anaknya dan disitu dikatakan Faka'an Abu Huma Sohliha Faka'an Abu Huma Sohliha jadi ada anak yatim yang hartanya dijaga dengan tembok yang miring tadi ditegakkan nanti usianya dewasa kemudian harta karunnya akan dikeluarkan oleh Allah untuk anak-anak ini tapi statement Al-Quran yang menarik Faka'an Abu Huma Sohliha karena sesungguhnya kedua orang tuanya adalah orang yang Sohliha oke nah jadi ada anak yatim hartanya dijaga oleh Allah disebabkan orang tuanya Sohliha Ibnu Khidir menyatakan bukan Bapak Ibunya tetapi kakeknya sampai tujuh turunan ke atas itu orang Sohlih ketika kakeknya tujuh lapis ke atas ini Soleh Solehha maka keturunannya dijaga oleh Allah sampai tujuh lapis ke bawah harta peninggalan kakek neneknya tujuh lapis ke atas ini dipendam oleh Allah ditutup tembok oleh Allah dijaga sampai nanti anak Soleh anak-anaknya ini yang akan bisa mewarisinya poinnya adalah ayah bunda sekalian ketika kita memperbaiki diri kita spiritual kita semua sisi hidup kita ibadah kita dan seterusnya maka efeknya bisa ke anak-anak kita juga bukan anak kandung semata loh ya tapi sampai sekian lapis sampai sekian lapis itu sebabnya kadang kita temukan misalnya anak dulu orang tuanya misalnya seorang ulama tapi anak turunannya yang kelima ketujuh itu soleh juga ini efek kesolehan orang tuanya sehingga bagaimana supaya ini korelasinya apa dengan anak-anak kita kita harus segera mungkin memperbaiki diri kita karena dari perbaikan diri kita ini Allah kemudian punya sebuah rumusan akan ada perbaikan dari Allah untuk anak turunan kita ya poin kedua kemudian poin yang ketiga ini ada ulama besar statementnya singkat gini ketika saya ingat anak saya saya perbanyak sholat saya jadi waktu itu dia sudah sholat sunnah kemudian setelah salam dia ingat anaknya dia ingin anaknya menjadi baik menjadi soleh-soleh dia tambah sholatnya dia tambah terus sholatnya dalam bahasa lain dia tambah sedekahnya dia tambah amal perbuatan baiknya yang lain sehingga ayah bunda sekalian salah satu kunci juga supaya anak kita terjaga baik prestasi spiritualitasnya akademisnya mentalnya akhlaknya maka kita harus perbanyak amal soleh ya otomatis insya Allah amal soleh ini akan berpengaruh kepada perbaikan anak-anak kita semua baik waktunya udah lewat ini Pak Dasyanto ya saya kira materinya udah habis ini monggo kalau ada dialog mungkin gak usah lama-lama ya karena mohon doanya sekalian ayah bunda ya ibu mertua saya saat ini di ICU di Lamongan saya saat ini di Malang jadi setelah zoom ini saya langsung berangkat ke Lamongan gitu mohon doanya mudah-mudahan diberi kesembuhan semuanya oleh Allah konon ada gejala COVID-nya juga gitu ya mohon doanya terima kasih Pak Dasyanto saya kembalikan ke penjenangan luar biasa sekali dari Ustadzuluan terima kasih Ustadz atas informasi yang diberikan kami berdoa semoga ibu dari Ustadzuluan diberikan kesembuhan selanjutnya semoga segera baik lagi Alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa sekali yang disampaikan ada beberapa poin yang tempat kami capat disini bahwa sugesti positif terhadap diri kita itu memang sangat penting karena sugesti positif itu akan terbawa ke alam bawah sadar kita dan otomatis itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari ada sedikit cerita Ustadz ini kejadian di PSS tepatnya beberapa tahun yang lalu ada salah satu murid kami itu yang ABK namun ibadahnya dia itu sangat luar biasa sholat juhanya tidak pernah putus sholat tahajudnya tidak pernah putus itu cerita dari orang tua dan kakaknya kebetulan orang tua dan kakaknya itu dekat dengan saya waktu kami tanya apa yang kamu doakan apa yang kamu minta ke Allah setiap sholat duha dan setiap sholat tahajud ternyata dia jawabnya gini saya mister setiap sholat duha setiap sholat tahajud menjoakan teman-teman agar teman-teman saya itu menjadi orang yang sangat baik waktu mendengar itu kami sebagai guru itu sampai menangis karena emang luar biasa sopan santunnya sangat bagus betul katanya juga sangat bagus dan sekarang anaknya sudah kuliah di UB semoga dia segera selesai kuliahnya dan menjadi anak yang harus APK padahal istilah manusia sebenarnya istilah psikologis kekhususan yang sangat luar biasa makanya saya punya keperdayaan sangat luar biasa kepada anak-anak kelas 14 saat ini potensi anak itu besar tinggal bagaimana mengelolanya anak-anak itu adalah anak-anak yang sergas kami tahu anak-anak yang sangat kreatif anak-anak yang sangat luar biasa apalagi dengan pendampingan dari Bapak Ibu yang sangat maksimal kami punya keyakinan besar bahwa anak-anak kelas 14 adalah anak-anak yang terbaik generasi terbaik di negeri ini kami berharap anak-anak adalah calon pemimpin besar di negeri ini jadi presiden yang sangat amanah jadi menteri yang sangat amanah jadi dokter juga yang sangat amanah pejabat publik juga jadi pejabat publik yang amanah itu adalah doa dari kami sebagai guru sebagai wali yang tidak pernah putus kami juga mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustaz terutama bagi kami yang sudah menjadi orang tua terhadap tiga hal dari Ustaz itu adalah sesuatu yang baru yang luar biasa insya Allah bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari baik Bapak Ibu apabila ada sesuatu yang perlu didiskusikan monggo mic-nya langsung diaktifkan kita diskusi bareng dengan selanjutnya monggo Bapak Ibu atau anak-anak juga monggo Bapak dari Bapak siapa Pak tidak begitu kelihatan di tempat saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum saya dari orang tua Paris ada tiga hal yang ingin saya sampaikan tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Sulwan atas apa yang tadi sudah disampaikan luar biasa sekali memotivasi kita untuk bisa mengenal lebih banyak lagi anak-anak kita saya ingin menanyakan ini cukup menarik kalau dilihat dari biodata Pak Sulwan ini adalah insinyur peternakan kemudian berubah menjadi master parenting dan ini pun juga sering saya sampaikan kepada anak-anak bahwa apa yang selama ini sudah kita rencanakan sudah kita apa namanya persiapkan pada konsisi tertentu kita akan juga dimungkinkan mengalami sebuah perubahan yang kita perlu memutuskan itu nah mungkin Pak Sulwan nanti bisa menyampaikan pada detik mana pada posisi bagaimana kemudian kita bisa berubah demikian drastis dari satu profesi menjadi profesi yang lain dan itu memberikan kesuksesan yang diluar dari apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya dan ini saya kira juga perlu kita tanamkan pada anak-anak untuk tidak puas terhadap apa yang sudah sekarang ini dilakukan pada suatu saat kita juga harus berani memutuskan untuk memilih jalan yang lain yang itu lebih perspektif untuk kita berikutnya kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah kapan sih sebenarnya kapan kemudian dimana tempat yang paling efektif waktu yang paling efektif kita bisa berkomunikasi lebih banyak dengan anak-anak kita karena kadang pada saat yang tidak tepat justru itu bukan sesuatu informasi yang bisa diterima terus menjadikan penolakan bagi anak-anak kita nah mungkin Pak Sulwan bisa menyampaikan pada kita mana sih waktu yang paling bagus apa perlu kita ada tempat yang paling bagus dimana kita bisa lebih efektif untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita nah yang ketiga kebalikannya adalah saat kapan sih sebenarnya kita bisa menginformasikan memberikan masukan-masukan pada anak kita dimana anak kita paling potensi untuk bisa menerima apa yang menjadi penjelasan atau masukan dari kita karena saya juga meyakini bahwa setiap nasihat atau yang kita berikan pada anak-anak kita kalau sifatnya adalah kita reaktif terhadap apa yang dia lakukan itu justru malah merugikan ibarat dia berbuat salah langsung kita tegur kemudian kita marahi dan nasihat apapun yang kita berikan pada saat itu menjadi tidak efektif saya kira itu tiga hal yang ingin kita sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi saya dan teman-teman dan sekali lagi saya suka ikut berdoa semoga orang tua dari Pak Soewon segera untuk bisa diberikan kesehatan kembali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh edisi terakhir setelah itu fakultas peternakan itu gelarnya menjadi SPT saya terakhir dan itu diawali dengan demo-demo juga jadi kalau anaknya demo-demo di kampus itu tidak apa-apa sebenarnya oke jadi malah sebenarnya gini aslinya ketika saya SMP SMA itu saya ingin jadi seorang arsitek arsitek kemudian saya berangkat dari Sulawesi ketika sampai di Surabaya di rumah sepupu saya melihat sepupu saya itu berhasil sebagai seorang sarjana peternakan berwira swasta waktu itu di konfit jadi dia pegawai sekaligus buka wira usaha sendiri nah saya tertarik jadi ada ketertarikan singkat sehingga merubah yang ada di dalam hati saya sebagai seorang arsitek berubah menjadi peternakan nah ini ketertarikan sesaat yang sebenarnya tidak bagus kurang bagus saya sarankan ke adik-adik sekalian kelas 10 itu sudah harus punya ancang-ancang mau jadi apa dan kalau itu muncul nyaman di hati Anda itulah yang yang paling tepat jangan seperti saya terguyur oleh keberhasilan profil yang ada di sekitar saya jadi kalau sudah ada di dalam entah jadi arsitek menjadi wira usaha pebisnis atau apalah atau pegawai negeri dosen kalau itu ketika Anda sebutkan kalimat itu kemudian Anda nyaman nyus itu kejar yang itu jangan tergoda oleh profil yang muncul sepintas kemudian merubah arah yang awal tadi nah tapi alhamdulillah ketika kuliah di peternakan saya sebenarnya terus terang lebih fokus di ini jadi saya target paling lama satu tahun itu harus pindah kos saya tertarik banget setelah arsiteknya lewat saya tertarik banget mempelajari psikologis orang lain jadi tahun ini paling lama dua tahun tapi itu bertemu dengan orang macam-macam setiap ketemu saya amati terus akhirnya dari pengamatan karakter orang ini lahir buku kami Pak personality gitu ya personality manusia kemudian ada buku yang pertama itu yang Islamic Hipno Parenting nah tetapi cita-cita saya sebagai seorang arsitek itu masih ada sampai sekarang nah kalau di profil yang dibacakan tadi misalnya saya seorang terapis sebenarnya yang saya tekuni sekarang itu di properti syariah nah di apa zoom saya ini itu Jazira Residen itu proyek saya bersama teman ya dan ini kita siap-siap nyari proyek berikutnya properti jiwa terdalamnya itu masih muncul Pak dan sekarang ketemu walaupun gak bisa lagi hitung-hitungan angka-angka seperti seorang arsitek gak bisa udah tapi pokoknya masalah bangunan desain itu ada ketertarikan dari dalam ada di sekalian kalau Anda punya ketertarikan ini beri dia karpet merah beri dia jalan supaya yang membuat Anda nyaman itu ikuti terus komunikasikan dengan orang tua Anda komunikasikan jangan malu karena kadang anak-anak di luar sana itu malu mau mengungkapkan maunya apa cita-citanya apa jangan malu saya yakin orang tua Anda yang sudah faham itu akan men-support kecuali orang tuanya gak faham misalnya saya bukan di kelas ini banyak yang gak faham apa cita-cita kayak gitu gak usah muluk-muluk ini yang kurang yang pertama kemudian yang kedua di waktu kapan dan di tempat yang bagaimana kita memberikan input terbaik bagi anak-anak saya menganggapnya ini hampir mirip dengan pertanyaan ketiga kondisi apa dan seterusnya sebenarnya begini ayah bunda sekalian perilaku seseorang antara rajin belajar malas belajar dan seterusnya itu ditentukan oleh pikirannya jadi yang kita bidik ya ke seseorang itu adalah terutama ke anak-anak itu adalah pikiran anak sehingga komunikasi kita itu kita usahakan masuk ke pikiran mereka nah disinilah pentingnya kita memilih frasa kalimat gitu ya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak itu gak laku kalau pakai marah-marah ya terutama ibu-ibu ini mungkin bukan ibu-ibu di wali kelas ini ya di kelas ini karena andalan ibu-ibu itu 4M marah-marah mata melotot mereka berpikir setelah 4M ini kemudian anaknya beres gak bisa jadi kita coba gunakan frasa kalimat yang pikiran anak-anak itu terkunci saya ambil contoh gini contoh saja ketika kita punya anak misalnya biasanya kan susah tuh bangunkan tidur gitu orang tua biasanya bangunkannya gini ayo bangun-bangun ya udah siang nih nah di pikiran anak-anak itu ada 2 ruang paling gak bangun atau tidur lagi jadi selalu kiri kanan 2 itu ya bangun tidur lakukan tidak lakukan tidak nah ketika tidur pasti dia milih tidur ya bukan bangunnya sehingga kalau kita bisa berkomunikasi dengan frasa yang tepat maka kita bangunkan anak-anak itu bukan ayo bangun sekarang ya jangan tidur udah siang nih bukan dia tetap milih tidurnya tapi caranya gini mau bangun sekarang apa 10 menit lagi mau bangun sekarang atau 5 menit lagi mau nyapu kamarnya mau bersihkan kamarnya sekarang atau 7 menit lagi jadi 2 sisi otaknya itu keisi sekarang atau 5 menit lagi kalau 2 pilihan ini yang kita berikan anak pasti memilih yang 5 menit lagi biasalah milih diskon gitu ya ya termasuk guru-guru misalnya ketika masuk di kelas itu serame kalau dilarang misalnya diam semua kita mulai pelajaran mungkin setelah itu akan mulai rame lagi tapi coba dirubah frasanya oke bapak atau ibu guru akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk santai rame gitu ya tapi setelah 5 menit kita mulai sederus pelajarannya mereka manfaatkan 5 menit itu ya mereka senang dengan diskon waktu tapi setelah itu mereka akan serius jadi sebenarnya ini metode komunikasi ini saja pak persoalan momen penting persoalan waktu penting dengan dengan memikirkan ini sebenarnya wah ini hipno learning ini hipnosis ini gitu ya jadi begini pak singkatnya kalimat kita itu kalau bisa dengan nada yang datar saja bisa membuka pikirannya bisa membuka pikirannya dan masuk dan itu tidak ditentukan oleh intonasi tetapi oleh diksi narasinya itu sebabnya rasulullah s.a.w. kan pernah bersabda makanya yu minu billahi wal akhir fal yakul khairan awliyismu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik atau kalau gak sanggup diam seorang muslim kalau memahami hadis ini dia akan memilih saat mau ngomong ini bagus gak kata-kata saya kalau gak bagus diam nah itu adalah sejalan dengan cara kerja pikiran kita sehingga kalau persoalan momen bisa pak jadi momen terbaik itu ketika pikiran anak itu mudah terbuka nah mudah terbukanya itu singkatnya sebenarnya banyak sikon tapi singkatnya ketika dia bahagia dia senang sehingga ini yang buka rahasia ke adik-adik ini ya ketika beli jajan katakanlah terang bulan martabak pizza misalnya itu kan anak-anak senang di momen itulah masukkan statement positif jadi kita ibaratnya otak ini wadah sebanyak apa kita masukkan informasi statement kalimat positif maka kalimat inilah yang akan mengendalikan perilaku mereka sehingga next ke depan parenting kita harus jauh dari marah-marah rasulah gak pernah marah dalam menidik anak bahkan Anas bin Malik itu bilang saya 10 tahun bersama rasulah tidak pernah satu kali pun rasulah memarahi saya ketika saya jatuhkan gelasnya Nabi Cuma Nabi Cuma bilang Anas sudah waktunya pecah tapi gara-gara perilaku Nabi seperti ini Anas bin Malik luar biasa patuhnya kepada rasulah mohon maaf jawabannya gak bisa gak bisa utuh tapi poinnya adalah momentumnya itu ketika anak-anak senang ya ketika anak-anak senang mengalir aja pak ya misalnya pas makan bareng ya kondisikan meja makan misalnya menyenangkan itu keluarkan statement yang ringan dengan pujian setiap anak suka dipuji setelah itu pesannya apa insyaallah kalau setiap hari kita masukkan setiap hari kepikiran anak kita statement positif seperti ini di jumlah tertentu di kuantitas dan kualitas tertentu maka info kita inilah yang mengarahkan perilaku mereka begitu ya mohon maaf ini harusnya panjang nih tapi mudah-mudahan ada waktu lainnya seperti itu baik Ustaz kalau satu pertanyaan lagi bagaimana apa masih memungkinkan Ustaz masih memungkinkan saya on habis turun aja oke oke terima kasih Ustaz monggo Bapak Ibu atau anak-anak kalau ada pertanyaan kita buka lagi silahkan langsung mic-nya diaktifkan sendiri sebenarnya anak-anak kalau nanya ini dasar nih enggak Pak Ustaz benar betul monggo anak-anak silahkan cuman mungkin agak malu ya malu enggak apa-apa masih kelas 1 tapi bisa bisik-bisik ke orang tuanya biar orang tuanya nyampaikan monggo Bapak Ibu anak-anak silahkan masih mumpung kita ketemu dengan masternya ini kita bisa konsultasi apapun monggo silahkan tidak ada lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam saya juga alumni Brawijaya jadi saya adik kelasnya jenengan oh gitu peternakan juga Pak fakultas ekonomi Pak oh tetanggaan oke lanjut makanya anak saya saya sekolahkan di BSS karena ikut jejak ibunya lah oh iya Bismillah insya Allah sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas acara hari ini bagi kami orang tua acara ini sangat penting dan sangat sangat bermanfaat tadinya saya juga mau menanyakan yang tadi bagaimana bisa S1 nya peternakan kemudian jadi tapi karena tadi sudah ditanyakan jadi Pak sudah terjawab jadi sebenarnya saya ini tidak dalam rangka ingin bertanya Pak satu ingin berterima kasih atas acara ini yang kedua kami berharap ada kekompakan di BSS jadi para orang tua menanamkan dan alam bawah sadar yang positif kepada anaknya ke putra-putrinya dan para guru di kelas itu semuanya juga melakukan hal yang sama sehingga nanti sinkron Pak antara yang dilakukan orang tua dan pihak sekolah tadi saya tertarik dengan yang Cepan Jendengan sampaikan ada seorang guru matematika yang begitu buka pintu langsung menyampaikan bahwa mari kita apa ikuti pelajaran yang menyenangkan dan seterusnya itu sangat penting Pak sangat penting untuk memulai sesuatu hal itu diawali dengan hal-hal yang positif dan menyenangkan karena setelah itu itu semuanya akan jadi mudah jadi ini harapan saya acara seperti ini ini ada kekompakan pihak orang tua juga selalu menanamkan hal positif kepada alam bawah sadar anaknya dan pihak sekolah itu semua guru itu juga melakukan hal yang sama sehingga nanti hasilnya akan maksimal barangkali itu saja Pak karena Panjirkan juga mau ada acara ke orang tua jadi biar tidak tidak terlalu lama terima kasih sekali lagi terima kasih dan terima kasih kepada Bapak selaku pemateri terima kasih kepada BSS dan tidak lupa terima kasih kepada Pak Dasianto paling kelas luar biasa paling kelas kreatif Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu atas maksikan yang diberikan kepada sekolah kebetulan disini juga ada guru buka kelas 10 insya Allah dia juga akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu baik Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan lagi kita masih membuka silahkan silahkan monggo kami persilahkan mungkin dari anak-anak dari Bapak Ibu atau dari Ibu Nining dari BK mau gak Ibu disampaikan juga kalau ada pertanyaan gak Bapak Ibu mau nambahkan Ibu Nining kalau menambahkan sepertinya Bapak karena yang disampaikan tadi luar biasa sekali saya juga ikut menyemak seperti itu mungkin yang ingin saya sampaikan memang benar yang disampaikan oleh Pak Selan tadi memang mulai dari kelas 10 memang harus memiliki sebuah cita-cita dan harapan seperti itu karena ketika kita punya cita-cita maka kita punya arah jadi ketika kita punya arah dari awal kita akan jelas tujuannya kemana itu yang menjadi pemacu seperti itu subhanallah bagus sekali gitu itu saja Bapak kalau untuk materi sebenarnya jenengan sangat luar biasa sekali mencari semuanya bisa ditangkap ya materinya sebagian Alhamdulillah enggak 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 Pak Dasyanto enggak 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 bapak-ibu kalau ada doketan kalau tidak mungkin ada benar-benar enggak baik kalau tidak ada kami minta untuk Ustaz Seluan memberikan kata-kata penutup motivasi kepada kami selaku orang tua baik orang tua sebagai orang tua kandung anak-anak maupun orang tua yang mendiri anak-anak sekolah juga motivasi terhadap anak-anak kata-kata penting gitu Masya Allah ya mungkin saya enggak cukup umur untuk melihat adik-adik yang hari ini ikut zoom ini akan menjadi pengusaha hebat kita mungkin sudah enggak cukup umur terutama saya ya yang sekda ini seket dua ya 10 tahun lagi mungkin mereka ada yang menjadi diplomat ya ada yang menjadi peneliti ada yang bahkan presiden yang amanah mungkin ya mudah-mudahan why not gitu enggak ada yang mustahil gitu ya yang penting kata Bu Nining tadi apa goreskan sekuat mungkin dengan pena yang paling kuat cita-cita kalian apa setelah itu berjalanlah selangkah demi selangkah menuju goresan tadi tantangan ada akan ada yang belokan anda tapi jangan pernah berbalik jangan pernah melenceng dari cita-cita anda insya Allah kalau anda sampai di cita-cita anda ini banyak yang berbahagia orang tua anda diri anda sendiri mungkin nanti punya keluarga keluarga anda lingkungan anda karena miliki mereka bersinggungan dengan pribadi yang luar biasa yang bermanfaat bagi sekelilingnya saya kira itu saja mulai hari ini goreskan dengan pena yang paling tajam di buku privasi anda mau jadi apa anda kejar itu insya Allah demikian Pak dah siang tahu ahli kelas yang luar biasa saya senang ketemu dengan guru-guru yang kreatif seperti ini insya Allah terima kasih super sekali yang disampaikan semoga anak-anak bisa mewujudkannya segera membuat bagai bentuk cita-cita yang harus dimujudkan dalam kehidupan mendatang ini mungkin Pak Bagio aktif keluar apa yang disampaikan Pak kalau misalkan tidak ada lagi yang disampaikan Alhamdulillah untuk kegiatan parenting dan motivasi hari ini sudah selesai Bapak Ibu semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi perenungan kita akan menjadi lebih baik lagi dalam masa mendatang selaku orang tua maupun sebagai anak sebelum kita akhiri kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sulwan yang telah meluangkan waktu membimbing kami dari awal hingga akhir ini baik Bapak Ibu Alhamdulillah kita tutup majlis ini dengan doa penutup majlis terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini mohon maaf atas segala kekurangan kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz mohon maaf sebentar misalkan ada orang tua yang minta kontak panjin dengan apakah boleh bisa boleh tapi online dulu ya belum berani offline apa ini materinya sudah saya buat pdf disitu ada nomor saya saya kirim ke Pak Janganan Mawon mohon maaf kalau ada hilaf ya Bapak Ibu sekalian adik-adik saya izin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ustadz terima kasih terima kasih Ustadz ya sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih